musik 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 hello guys so come to my channel rembabob oke guys jadi udah lama gak upload video btw hari ini aku mau membahas komen komen dari teman teman mengenai harberstown yang belum mengerti jadi kita bakal melihat komen seperti apa aja oke let's go jangan lupa like dan subscribe sebelum menonton musik 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 oke guys jadi ini ya neng cara dapetin senjata gimana neng oke guys jadi bakal aku gak jarang gimana cara bikin senjata pas untuk permulaannya ya untuk teman teman yang baru oke jadi buka bag dulu terus itu ke craft dan pilih ini ada menu nya dari senjata yaitu caranya harus mendapatkan 3 mahogani gimana cara mendapatkan mahogani ya nanti kalian bisa nonton aja di video yang kemarin oke jadi tinggal crafting aja nah senjatanya udah selesai oke oke kedua baru main beli benih croftnya gimana kakak oke jadi benih benih nya kita beli disini di grocery store nya Fossi oke jadi tinggal jalan-jalan aja tadaaa sampai oke jadi disini kita membeli benih oke jadi bibit-bibitnya semua ada disini jadi di klik store nya dan pilih benih-benih yang mau kamu beli oke jadi gampang banget cuma itu doang jadi bakal aku coba membeli peanut seed oke jadi kita klik dan berapa banyak yang mau dibeli itu uangnya udah tulisnya berapa harganya gitu oke jadi saya udah membeli 10 peanut seed oke oke jadi untuk selanjutnya pertanyaan rimbabo cara dapet silver ore gimana kak ini ada gabungannya sama satu lagi kak gimana cara memperoleh fishing trap oke jadi ini gabungan yang dari dua kombin itu aku jadikan satu ya jadi tutorialnya seperti ini klik seperti craft nah bisa liat itu ada fishing trap nya dan bahan yang diperlukan adalah batu ini copper ingot dan cheese oke jadi sekarang kita mencari copper ingot dulu gimana cara mendapatkan copper ingot sebelumnya kita harus melting itu ya mempunyai melting workshop yang ada di video kemarin-kemarin yang kemarin jadi copper ingotnya dapatnya ini jadi kita harus punya mail workshop oke jadi video lalu kemarin udah saya jelasin gimana bikin copper ingot jadi bisa nonton aja di video yang kemarin oke jadi sekarang kita mau mencari ore oke jadi kesini guys kita by the way yang ini ini baru ini saya mau harvest dulu oke kita udah sampai di ini ya esen mine oke jadi sekarang yang gunakan pekaks dan untuk memining oke jadi cara ini materialnya dapet baru oke jadi ini guys copper ore nya kita udah dapet copper ore oke terus kita sekarang mau cari yang silver ore nah itu yang warna ini ya warna biru ini silver ore oke jadi saya udah dapet copper ore silver ore dan batu-batunya jangan lupa diambil karena bisa dijual juga di ship order ya ini silver ore nya dan disini ada lagi mendapat ini guys rogo yeah jadi kita udah mendapat copper ore ini ya gold ore dan silver ore oke jadi semoga tutorial ini bisa membantu dan jangan lupa kalau mau keluar itu memakai transport scroll karena kalau perjalanan perjalanan mainnya udah jauh nanti kembali lagi misalnya 200 meter nanti kita pakai ini transport scroll nanti masuk lagi di 200 meter jadi nggak dari permulaan oke oke sekarang kita tinggal ini aja bikin aja melting ini ya melting ore nya oke sekarang kita mau mencari this oke jadi this itu dapetnya disini guys tapi harus ada senjata ya jangan lupa karena kita harus membunuh ini oke aku fluffy ball little fluff ball oke jadi ini tinggal bunuh fluff ball kita mendapatkan this nah ini testnya oke oke sekarang kita harvest dulu guys nah sekarang kita langsung aja bikin craftingnya jadi biasa klik craft ke menu apa tuh save nya eh sorry fishing trap tadi fishing trap terus craft klik craft oke ini gampang banget by the way fishing apa fishing trap lebih bagus kalau misalnya kalian mau mendapatkan ikan atau yang lebih mahal gitu ya kalian boleh taruh disini guys pabrik ini ya disini udah saya taruh jadi jangan lupa kasih bed nya jadi ini memerlukan bed workshop boleh nonton lagi di video kemarin maka aku taruh di deskripsi nya video kemarin tuh ada apa aja jadi kita taruh fishing bed nya ke dalam fishing trap dan ini bisa lihat saya mendapatkan oyster dan ikan apa ya ikan ini ikan fried crab oke jadi mau mendapat oyster caranya ini jangan lupa kasih ini ya jadi bakal mendapatkan hasil yang lebih bagus gitu oke oke jadi sekarang ini ada dapat diamond karena hard brush nya udah cukup banyak gitu oke jadi sekarang kita ada lagi cara buat chest gimana oke jadi cara bikin chest itu sangat gampang sekali seperti biasa ke craft dan menu yang kita perlukan adalah bahogani ini ya glue dan kayu sekarang yang saya jelasin itu glue karena bahogani sudah saya pernah jelasin di video kemarin oke di video tutorial kemarin jadi bisa lihat aja kembali di video tutorial kemarin kalau misalnya yang belum nonton oke jadi sekarang kita mau mencari glue begitu juga kalau mencari glue itu memerlukan senjata juga guys oke jadi kita tinggal membunuh guys kita membunuh ini mana tidak keluar nah ini dia yang warna pink ini guys jadi kita perlu ini guys untuk bikin chest ya jadi sekarang kita mau cari glue oke jadi tinggal bunuh aja ini guys bunuh yang warna pink ini namanya apa aku lupa chubby ya chubby oke kita membunuh chubby oke sekarang kita lihat nah kita udah mendapatkan glue nah ini dia guys glue oke jadi gampang banget oke sekarang kita crafting chestnya oke carve nah udah siap jadi gampang banget tinggal gitu doang oke lalu kita taruh aja chest kita di mana jadi teman-teman bisanya banyak komen atau yang gak ngerti kalau misalnya saya bisa saya bikinkan tutorial sesuai dengan komen teman-teman oke oke nah sekarang kita tinggal taruh aja chestnya nah udah siap sekarang cara jual barang gimana oke by the way rookie ini ada dua cara tapi yang saya sarankan mau jual mau lebih cepat kaya itu jual orf oke jual orf dan barang-barang gak guna dijual aja oke jadi saya bakal jual ini ini bisa beli dan juga bisa jual ya guys jadi kalau misalnya mau jual kita taruh di bawah terus klik sell nah ini kan barangnya mau saya jual tinggal klik sell nah kita mendapatkan 900 apa harganya aku gak gak lihat tadi oke dan kedua ini lebih menguntungkan yaitu menggunakan order jadi klik aja order ini dari ship order jadi misalnya seperti ini tempatnya disini guys aku jelasinnya disini kalau fun order pada udah tau ya ini yang tempat ship order oke jadi saya masih kurang call call ya karena callnya belum belum cukup dia mau 13 sedangkan saya cuma 5 terus saya perlu lagi ini butter dan satu lagi cream oke by the way dua-dua ini bikin dari mad diary workshop kita harus bikin dari workshop jadi tab aja di location tab focus location di klik aja disini kita pilih yang ini oke jadi ini semua khusus untuk yang building jadi kita cari yang namanya dari workshop dari workshop nah itu guys ketemu dari workshop nah jadi kemarin-kemarin saya udah bikin jadi sekarang mau bikin butternya itu harus di level 2 dengan sarannya ini ya harus punya nih ini sudah saya lagi upgrade nya jadi masih tunggu ini jadi ini bahan yang diperlukan oke jadi setiap kali mau upgrade sesuatu atau mau building sesuatu itu memerlukan ini by the way ini untuk krim saya tidak ada apa susu kambing kambing saya masih kecil guys ada kambing tapi masih kecil belum bisa menghasilkan menghasilkan susu oke nah guys bisa lihat nih guys oh masih baby baby masih kecil ya nah masih kecil masih kecil jadi belum bisa menghasilkan susu jadi krim nya saya belum bisa bikin oke dan sekarang ini tinggal susu nya tinggal klik sama watel udah bisa jadi tanpa harus masuk ke dalam lagi sekarang udah dipermudahkan sama haverstone oke ini lagi kacara dapat naik level gimana ya misinya pada jauh gak sesuai dengan levelnya oke jadi kalau ini klik aja bintang bisa lihat di bintangnya dan ungu itu ada levelnya level untuk selanjutnya adalah 3980 jadi ini yang harus dikuasai guys repair terus ini ya misalnya repair ini seafood workshop oke terus ada lagi ngikutin fun order nah itu juga bisa menambahkan lebih cepat menambahkan skill levelnya naikin skill levelnya jadi saya sekarang kurangnya adalah silk jadi sekarang kita mau bikin silk click back nya terus kita craft nah dan ini adalah untuk memproduksi silk oke jadi bahan yang diperlukan adalah ini guys aku jelasin ini bahan yang diperlukan ini mahogani silkworm dan ini lime wire jadi by the way semua saya udah punya jadi saya tinggal crafting oke jadi gimana dapat mahogani gimana dapat silkworm kalian bisa lihat aja di video lalu iron wire kalau iron wire itu dari reward oke jadi saya crafting langsung ini ya silkworm rack oke jadi kita taruh di silkworm rack kita taruh aja oke saya harus taruhnya di atas oke disini aja terus jangan lupa itu harus dikasih silkworm nya biar dia bisa mendapatkan silk oke by the way ini sudah siap seafood workshop kita yeay oke jadi sekarang kita pergi lihat gimana sih food workshop saya mempercepatkan guys biar kalian gak bosen oke dan ini kita memerlukan kayu untuk bikin col oke jadi seperti ini ini dry fish yang saya kurang ini materialnya ini salt ya saya kurang garam guys jadi ini ikannya udah ada cuman garamnya yang belum ada jadi sekarang kita pergi membeli garam gampang banget dan ini yang ini ya dan ini yang ini ya bimuannya oh bukan mouse truck mouse truck krap nya ada oke mouse truck nya mungkin harus di ini lagi ya di upgrade lagi jadi sekarang kita pergi membeli ini guys garam garam oh oke by the way ini ada yang tanya lagi caranya skateboard yang hilang dimana jadi gampang banget tinggal klik map nya nah kita klik map nya nah kita bisa lihat dengan jelas tuh nah tuh skateboard saya dan ini bicycle saya oke jadi sekarang langsung aja kita ke bicycle saya nah jadi saya kasih contoh yang lebih ini lagi lah guys oke jadi seperti ini saya mau cari bicycle saya yang hilang dan saya tinggal cari cari di map aja guys nah ketemu gak nah aku ketemu guys di hot springs ini guys nah ini bicycle saya jadi tinggal klik aja yang warna putih-putih ini nah klik terus ke tempat bicycle nya klik gitu dia auto jalan jadi kita tidak harus jalan lagi dia langsung jalan ke arah bicycle nya ke tempat yang kita klik klik gitu ya nah itu aku udah ketemu bicycle saya oke oke sekarang kita langsung aja pergi cari garam oke jadi garamnya belinya di grocery store ini ya klik store hmm garam garam oh gak ada berarti di commodity commodity ya commodity nah ketemu kan jadi aku mau membeli beberapa untuk bikin apa ikan tadi ya si food workshop itu ya oke jadi kita bisa beli hmm selain garam masih bisa membeli cuka hmm gula oke 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 jadi sekarang kita tinggal bikin ini ya nah dry fish nah udah bisa jadi caranya ini aja guys oke jadi kita tunggu ah complete 3 hours masih lama ini sebuahnya oke jadi sekarang kita hmm diet ya masih kurang ya banyak yang kurang jadi gak apa-apa kalau batu makanya saya bilang harus main batu karena batu juga bisa menghasilkan ini misi repair fountain gimana ya kak fountain nya yang manasih kalau kak kalau bingguan bisa bikin gak terus kalau bisa bikin gimana caranya oke jadi sekarang kita ke carpenter guys ke steve lopage carpenter disini oke jadi kita bisa melihat level yang keberapa ini ya fountain nya di level keberapa gitu ya lewat ini yang ini tinggal klik aja level-levelnya misalnya levelnya udah dikuasai seperti ini nah fountain di level eh di level 45 jadi misalnya saya udah di level 45 saya mencukupi bahan yang diperlukan gitu dan ini bin wine kita cari lagi bin wine itu wine workshopnya nah ini guys jadi ini ya bin wine jadi cara bikin bin wine harus bikin dulu wine workshop oke di level 36 oke jadi sekarang kalau misalnya kita mau beli mau repair kita ke store oke kita cari aja yang namanya fountain nah guys ketemu nih dia oke jadi yang kita perlukan bahannya di bawah bisa lihat oke jadi sekarang kita cari lagi bin untuk bikin bin wine itu wine workshop wine workshop mana wine workshop hmm ini dia guys wine workshop nah bisa lihat kan bin wine jadi cara bikin bin wine nya perlu repair dulu wine workshop oke oke sekarang siunya udah udah siap kita udah bisa bikin fun order nah kita bisa melihat ini sip order nya juga udah udah ketemu call nya nah jadi ini ya level nya udah semakin tinggi dari daripada tadi kita bisa lihat berapa level yang kita penuhi nah sekarang udah penuh 1.641 bisa lihat kan guys jadi cara naikin level nya begitu caranya jadi bukan hanya NPC misi doang tapi harus juga repair workshop terus fun order sip order dan melakukan sesuatu seperti harvest itu juga bisa menaikin level nya oke guys jadi terima kasih udah menonton videonya semoga anda tutorial ini bisa membantu anda dan jangan lupa like dan subscribe nya and see you on next video jangan lupa komen lagi di bawah biar saya bisa bikin lagi video baru oke see you on next video bye